Intro Mengerikan 10 Bencana Alam Paling Besar Sepanjang Sejarah Bencana alam adalah kejadian paling mengerikan di muka bumi ini. Manusia yang tinggal di dunia pun hampir semuanya pasti merasakan bencana alam. Dari yang besar sampai kecil sekalipun. Disebut mengerikan karena bencana alam yang terjadi biasanya berefek sangat besar. Bisa menghancurkan infrastruktur suatu kota dan paling parah adalah memakan banyak korban jiwa. Bencana alam biasanya berupa gempa bumi, angin topan, banjir, tsunami, sampai kekeringan. Semua sangat berbahaya. Taukah kamu kalau sepanjang sejarah ini telah banyak kejadian bencana alam yang amat dahsyat? Saking besarnya beberapa bencana alam ini sampai disebut-sebut banyak orang sebagai bencana alam paling buruk untuk umat manusia. Karena juga memakan banyak korban jiwa. Penasaran kan? 10 bencana alam apa saja yang menyebabkan ini semua? Saksikan video ini selengkapnya, oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang seru. Dengan mensupport channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke? Nomor 10 Kekeringan paling mematikan di China tahun 1876 sampai 1879. Kekeringan yang paling mematikan ini juga dikenal sebagai kelaparan Tiongkok Utara dan disebut sebagai bencana alam paling mengerikan sepanjang masa. Kondisi kekeringan melanda hampir seluruh wilayah China dikarenakan selama 3 tahun tidak pernah turun hujan. Akibatnya, China kala itu menjadi daerah seperti padang pasir. Bencana kekeringan ini dikabarkan membunuh 9-13 juta orang. Kelaparan dan serangan penyakit jadi faktor utamanya. Nomor 9 Banjir China tahun 1931 Pada tahun 1931, China mengalami banjir mematikan dan menghancurkan seluruh bangunan. Yang diketahui merupakan peristiwa terburuk di abad ke-20. Total korban jiwa akibat banjir China ini diperkirakan sekitar 3,7 juta jiwa sampai 4 juta orang. Dan disebut salah satu mencana terburuk dalam sejarah umat manusia. Kasus kelaparan, kematian, tunawisma, dan penyakit mematikan sangat umum terjadi. Dimana dampak utamanya adalah dari bulan Juli sampai bulan Agustus 1931. Kondisi cuaca yang tidak normal adalah penyebab utama di balik banjir. Yang berlangsung terus menerus selama 2 bulan yang panjang. Yang menyebabkan air terus meluap. Nomor 8 Banjir Sungai Kuning, tahun 1887 Banjir Sungai Kuning disebabkan karena luapan sungai terdekat. Yang semula dibangun oleh petani pada tahun 1887 untuk dipungsikan sebagai waduk. Namun sungai mengungguli kapasitas dengan kelebihan luapan karena hujan. Akibatnya banjir besar ini terjadi. Banjir dasyat ini dikabarkan membunuh sekitar 900 sampai dengan 2 juta korban jiwa. Merusak tanaman, menghancurkan gubuk, dan memicu penyakit yang paling berbahaya. Sekitar 2 juta orang langsung kehilangan tempat tinggal karena banjir ini. Nomor 7 Gempa Sangshi tahun 1556 Gempa Sangshi adalah gempa bumi paling mengerikan di dunia. Dengan guncangan 8 sampai 8,3 skala Ritzer, gempa bumi pada tahun 1556 ini terjadi pada malam hari di daerah padat penduduk. Dan langsung menelan sekitar 830 ribu korban jiwa penduduk Cina. Gempa ini juga berdampak pada medan pegunungan sekitar yang menyebabkan tanah longsor besar dan mengakibatkan wilayah desa terdekat menjadi hilang. Karena tertimu longsor dan sebagian lagi akses jalan terputus. Nomor 6 Gempa Tangshan tahun 1976 Tangshan adalah kota industri yang terletak di timur laut Hebei, China. Gempa ini menimbulkan getaran yang sangat besar, sekitar 7,8 skala Ritzer. Pemerintah Cina menganggap gempa ini sebagai gempa bumi terdahsyat pada abad ke-20. Karena memakan banyak korban jiwa, yakni sekitar 655 ribu orang. Namun menurut hitungan resmi yang terakhir dirilis, korbannya berkurang menjadi sekitar 240 ribu orang. Nomor 5 Topan Bohla tahun 1970 Siklon Bohla 1970 adalah siklon tropis mematikan yang menyerang Bangladesh dan Bangla Barat India. Pada tanggal 12 November 1970 Lebih dari 500 ribu orang tewas. Siklon ini merupakan siklon ke-enam dari musim siklon Samudera Hindia Utara 1970. Siklon ini merupakan peristiwa alam pertama yang menyebabkan perang saudara. Yaitu perang kemerdekaan Bangladesh yang berakhir dengan pembentukan negara Bangladesh. Topan Bohla adalah topan destruktif yang sangat kuat dan membunuh 500 ribu orang secara langsung. Kecepatan angin sangat tinggi yaitu 185 km per jam. Topan ini mencabut hampir semua pulau di dekatnya yang mempengaruhi sekitar 45% penduduk Abzilla. Nomor 4 Topan Kalkuta tahun 1737 Topan Kalkuta dianggap sebagai topan sangat besar yang pernah terjadi di Eropa. Kalkuta yang saat ini dikenal sebagai Kolkata dikejutkan oleh topan mematikan pada tanggal 7 Oktober 1737. Yang dikabarkan memakan korban jiwa hampir lebih dari 300 ribu orang. Topan desit ini juga menghancurkan sekitar 20 ribu kapal dari pelabuhan termasuk desa-desa di dekatnya. Dan dianggap sebagai bencana yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Topan ini menerbangkan rumah, memotong sambungan jalur kereta api menyebabkan tanah longsor di daerah pegunungan. Dan juga menyebabkan banjir besar di seluruh negara bagian. Nomor 3 Gempa Bumi dan Tsunami Samudera Hiria tahun 2004 Tsunami adalah bencana alam paling dasyat di dunia yang pernah dikenal peradaban manusia. Secara teknik, tsunami adalah gempa yang terjadi di bawah laut dan dampaknya ditimbulkan relatif tidak berbahaya. Tapi saat gempa tersebut menyerang dengan guncangan di atas 9,0 skala riter di bawah laut, maka masalah ini menjadi perhatian serius. Pada tahun 2004, Samudera Hindia diguncang gempa bumi hebat sekaligus tsunami. Gempa ini terjadi dengan guncangan yang sangat keras, 9,1 sampai 9,3 skala riter. Yang dikabarkan langsung menelan korban jiwa sebanyak 280 ribu orang. Gelombang tsunami ini disebut telah menghancurkan tanah di 14 negara. Dan yang paling parah adalah Indonesia, India, dan Sri Lanka. Di Indonesia sendiri dikenal dengan nama sebutan Tsunami Aceh tahun 2004. Nomor 2 Gempa Hayuan tahun 1920 Hayuan yang terletak di Republik Cina mengalami bencana gempa bumi pada tahun 1920 yang menghancurkan kota dengan guncangan sekitar 7,8 skala liter dengan angka kematian 273.400 orang. Namun laporan lainnya menyebutkan bahwa gempa ini justru mencapai 8,5 skala liter. Kota-kota besar seperti Sining, Tayuan, Lanzhou, dan Sian hampir dikatakan langsung habis dan dampaknya memicu tanah longsor di Kabupaten Guayun yang langsung menewaskan lebih dari 30 ribu orang. Nomor 1 Gempa Antioquia tahun 526 Gempa Antioquia adalah sebuah ledakan besar yang menimpa Surya dan Antioquia di bulan Mei tahun 526 yang menewaskan lebih dari 250 ribu orang. Gempa dengan guncangan sekitar 7,5 skala liter ini diikuti oleh api dan gempa berturut-turut yang membuat orang-orang kekaisaran Bizantium merasa sangat ketakutan. Kota Antioquia memang terletak di pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Arab, Afrika, dan Anatolian. Sehingga kawasan ini memang sering dilanda gempa bumi. Dalam 2.000 tahun terakhir termasuk yang terjadi pada tahun 115 dengan korban jiwa sebanyak 260 ribu orang. Gempa bumi pada tahun 526 ini menghancurkan hampir semua bangunan termasuk gereja Domus Aurea yang dibangun pada masa Kaisar Konstantin di sebuah pulau di tengah sungai Orontes. Nah, barusan tadi itu adalah 10 bencana alam paling besar yang pernah dialami oleh umat manusia. Semoga saja di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi bencana seperti barusan. Menurut kamu gimana guys? Hal apa yang akan kamu lakukan jika bencana lama tersebut terjadi kembali? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kamu suka video-video seperti ini. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya yang pastinya lebih seru lagi hanya di channel Bicara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa kembali di video selanjutnya.